Selain disop, telur puyuh juga sangat enak jika dimasak dengan cara ini lho Masak telur puyuh terlebih dahulu Lalu bersihkan dari kulitnya Potong-potong kacang panjang secukupnya Potong-potong tahu goreng atau dengan tempe juga bisa sesuai selera saja ya Siapkan santan kental secukupnya Haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, dan kemiri Tambahkan daun salam dan daun jeruk Tumis bumbu halus Setelah harum, masukkan tahu, kacang panjang, dan telur puyuh Tambahkan air secukupnya Tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit lada Setelah mendidih, masukkan santan Telur puyuh santan bumbu kuning siap untuk disajikan Supaya semakin lejat, tambahkan bawang goreng Selamat mencoba dan terima kasih Tumis telur puyuh buncis Pertama-tama, rebus telur puyuh Lalu bersihkan dari kulitnya Bersihkan buncis dari tangkai Kemudian potong seperti ini Atau sesuai selera Kupas satu buah wortel Lalu potong karek api Cincang dua siung bawang putih Iris setengah buah bawang bombay Garam, kaldu jamur, maizena, saus tiram, dan kecam manis Larutkan dengan air secukupnya Panaskan minyak Lalu tumis bawang bombay dan bawang putih Setelah harum Masukkan wortel Tambahkan sedikit air Supaya tidak kering Sambil menunggu wortelnya empuk Setelah empuk Masukkan buncis dan telur puyuh Masukkan larutan bumbu Kemudian masak Hingga mendidih Tumis telur puyuh buncis Siap untuk disajikan Selamat mencoba Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya